Asosiasi pengusaha Indonesia menanggapi positif penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sepekan terakhir. Meski pelaku usaha tak menginginkan dolar terlalu lemah hingga 10.000 rupiah per dolar karena bisa mengganggu kinerja ekspor. Ketua Pindos Sofia Wanadi meminta Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak menjulitkan pengusaha dalam menghitung harga pokok. Sebab level ideal rupiah saat ini bagi kalangan pengusaha adalah pada kisaran 11.500 hingga 12.500 rupiah per dolar Amerika. Ini merupakan rentang keseimbangan yang dipatok para pengusaha untuk kegiatan ekspor dan import. Menurut Sofia, penguatan rupiah dipengaruhi beberapa faktor terutama efek sebelum larangan ekspor mineral mentah. Karena sebelumnya ekspor mineral mentah meningkat tajam sehingga dikhawatirkan penguatan rupiah terjadi hingga kuartar pertama tahun ini. Setelah itu nilai rupiah berpotensi kembali melemah. Bahwa rupiah ini jangan sampai juga kita melihat, kita tidak melihat ini sebenarnya paling penting stabil. Jangan menguat sudah itu turun lagi dan segala macam. Hitungan kita susah sekali. Biar penguatan rupiah ini akan membantu importer kita. Jadi akan lebih banyak kita import. Kalau rupiahnya melemah, eksporter kita yang terbantu. Jadi kita harus balance supaya rupiah kita itu lebih stabil di satu angka.